Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara setting jam tangan otomatik yang tepat dan benar. Di depan saya ada beberapa jam tangan otomatik yaitu SRPD79K1, kemudian ada SRPE05K1 dan SPB091J1. Oleh karena itu, dibutuhkan cara tepat dan benar serta berhati-hati agar jam tangan ini tidak dapat rusak. Jam tangan otomatik ini, atau biasa disebut jam tangan mekanik juga, ini terdiri dari komponen-komponen mekanik yang tersusun dengan rapi, sehingga jam tangan mekanik lebih sensitif daripada jam tangan quartz. Oleh karena itu, dibutuhkan cara yang tepat dan benar serta selalu berhati-hati agar jam tangan ini tidak cepat rusak. Karena jam tangan mekanik juga cepat kehabisan daya ketika tidak sedang dipakai, sehingga sering akurasi pergantian tanggal dan hari harus disetting secara ulang, karena kerap diantara kita tidak memperhatikan cara setting yang tepat agar hari dan tanggal yang tepat. Caranya adalah dengan mengatur hari dan tanggal sehari sebelum hari dan tanggal sekarang. Oke, contohnya langsung saja pada jam tangan SRPD79K1. Selanjutnya misalkan sekarang tanggal 2, hari Selasa, maka disetting tanggal 1 hari Senin. Tarik crown setengah untuk mengatur tanggal serta harinya. Hari Senin, kemudian untuk tanggalnya kita buat tanggal 1. Kemudian tarik crownnya penuh. Putar sejalan dengan jarum jam. Pergantian tanggal menunjukkan bahwa jam tersebut berada di pukul 0.00. Kemudian kita setting. Setelah selesai, jangan lupa tutup kembali crownnya dengan menekan. Oke, selanjutnya coba kita setting jam tangan otomatik darinya Seiko Prospect SRPE05K1. Sebelumnya, pada jam tangan ini memiliki screw down crown. Jadi, untuk menjaga air tidak masuk ke dalam mesin jam. Yaitu, untuk pertamanya, putar crown ke bawah untuk melepaskan ikatan pada crownnya. Setelah terlepas, tarik setengah untuk mengganti tanggal dan harinya. Saya contohkan, hari Senin, tanggal 20. Oke. Kemudian, kita tarik crown kedua untuk mengatur jamnya. Pastikan untuk mengatur jam tidak berlawanan arah, agar jam tangan Anda awet serta akurasinya terjaga. Setelah selesai, jangan lupa menutup crownnya dan putar kembali screw-nya. Oke, yang selanjutnya, kita akan setting jam tangan dari Seiko Prospect, yaitu SPB091J1. Cara setting SPB091J1. Yang pertama, tarik crown setengah untuk mengatur tanggal putar crown ke bawah. Misalkan, hari ini tanggal 2, seharusnya kita akan setting satu hari sebelumnya. Berarti kita akan setting tanggal 1. Kemudian, untuk setting jamnya, tarik crown penuh, putar ke atas. Pastikan searah jarum jam ya, agar akurasi jam tangan Anda tidak terganggu dan komponen-komponen lain juga tidak mudah lelah. Oh iya, jangan melakukan setting jam tangan Anda pada pukul 9 malam hingga jam 3 pagi. Karena komplikasi pada jam tangan seperti tanggal dan hari, sedang bekerja melakukan pergantian tanggal dan hari. Oke, ini dia pembahasan pada video kali ini. Tetap tunggu video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like jika video ini bermanfaat. Dan juga, nyalakan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.